Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Wawaganku Kementerian Pertanian mengokolakan kick-off tarekah mengadalikan turta ngungkulan penyakit mulut dan kuku Dina Ingon-Ingon di Lembang Kabupaten Bandung Barat Peminggunu Anyar Kaliwat atau pemasrahan vaksinasi serta nyirian atau memasangkan irtek Dina Ingon-Ingon di seorang secara nasional marang di 28 provinsi Kick-off pengendalian jeng penanggulangan PMK Dina Ingon-Ingon tahun 2020 dilu di Jabar dilakonan di Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat etak kegiatan tadi iyebanku kegiatan vaksinasi serta nandaan atau memasangkan irtek Dina Ingon-Ingon Ternak etak kegiatan tadi dilakonan secara nasional anu dipusirkan di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan anu dibuka secara langsung ku Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat topik santoso nembraken tareka ngadalikan PMK Dina tahun 2022 gesnembongken hasil anuhade dinanyengker wabah PMK di Indonesia utamana di Wawengkon Jawa Barat Kukituna di naraga ngadalikan PMK secara noron vaksinasi PMK Dina tahun 2020 tilu tetap bakal dilaksanakan ini adalah langkah yang perlu dilakukan terus secara terkoordinatif dan kami juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemerintah daerah Kabupaten Kota sejawa Barat menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Menteri Pertanian dan juga Pak Direktur yang telah begitu cepat dan juga sangat strategis sekali dalam pelaksanaan pengendalian PMK di Jawa Barat Sejenau yang gitu Kepala DKPP Jabar Muhammad Arifin Sujayana Ngecesgen kasus PMK di Jawa Barat Dina genepuh 8.000 kasus kiwari kari 800an kasus aktif PMK Dari 68.000 tinggal 800an ya 800an yang masih kasus aktif tapi itu pun juga kita harus konfirmasi itu kasus baru ataupun juga kasus di dalam sistem yang belum di update kemungkinan karena ada satu kabupaten dua kabupaten yang cuma dua gitu mungkin udah sapinya mudah kemana cuma si updating data di itunya itu juga sedang kita konsolidasi Dumasar karena data realisasi vaksinasi nasional di siaga PMK per 27 Januari 2020 TILU Bikan Wawongkon Jawa Barat Dina jumlah distribusi vaksin PMK 1.832.100 dosis Geska realisasi gen vaksin 700.410 dosis atau 75,14% Realisasi vaksinasi PMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 Reana 520.757 dosis atau 100,82% tina total vaksinasi yang didistribusikan ke kabupaten kota di Jabar Bikan tahun 2020 TILU Jabar nargetkan jumlah vaksinasi 880.800 dosis Algi Muhammad Gifari Bandung TV